Setelah itu, ya kalau mengizinkan mungkin berhasil, nama Pak Haji Deddy ini. Keluar janji, karena begitu pengumuman ternyata lulus. Mungkin ngomongnya asal bunyi. Asal bunyi tuh ngomong tuh. Apa katanya waktu itu bunyinya? Waktu itu, kalau misalkan lulus, kita di sini, ya kita makan-makan ngeliwet. Gitu aja gitu mungkin. Ngajak makan-makan ngeliwet. Saya lupa, sekarang saya sudah mau pensiun. Ini udah pada nggak ada. Dana udah marhum. Siapa lagi yang udah marhum di lisi kita? Banyak ya teman-teman ya? Oleh sebab itu, sekarang, Nah, serah terima. Ini ngeliwetnya ya. Hadirin sekalian. Ikrarkan, biar saya udah lunas. Ini pake micnya, tadi micnya mana? Nah, dengerin. Ini pake mic. Ini dengerin aja kita. Ini janji sudah saya terima. Mudah-mudahan saya ucapan Pak Jinedi. Pertama, Pak Jepang. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Waglo, Gubuk Apung. Hari ini saya ke datangan sahabat lama, namanya Kang Eman Suherman. Banyak cerita yang menarik pada saat itu. Pernah datang ke perbatasan Bandung-Subang. Di situ ada Gunung Tunggul, kalau nggak salah di situ. Naik motor dari sini jam berapa, gitu ternyata motornya mogok di sekitar Sari Atar, di Dorong. Dan banyak cerita-cerita lain. Tapi yang ingin diceritakan kali ini, saya punya utang. Pada saat mau kuliah di IKIP Bandung, kan jarang ya yang diterima dari perguru, apa, masuk ke perguruan tinggi IKIP. Itu kalau dari kejuruan. Rata-rata kalau lulusan SMA, masuk ITB, UNPAD, UI, Universitas Gajah Mada, itu udah biasa. Tapi kalau jurusan dari SPG, ingin kuliah, ya susah. Kenapa? Tesnya itu kan bahasa Inggris, Matematika, pelajaran kelas tinggi. Sementara di SPG itu, di ajarnya itu, mengajari anak TK, anak SD. Jadi yang dipelajari bagaimana cara mengajar anak. Ketika tes perguruan tinggi itu, agak berat kemungkinan lulusnya itu, dan ternyata memang, hanya orang yang ranking pertama saja yang boleh testing, daftar. Belum tentu lulus, baru boleh daftar. Maka, pada saat itu, banyak imajinasi-imajinasi yang tidak terkendali. kali ini, nih, dengarkan langsung. Ini kan adalah hutang, janji adalah hutang yang harus dibayar. Gimana, Kang Helman? Sok, janjinya waktu itu, saya kan nggak tahu. Lupa. Sok, gimana? Kesana, bicaranya kesana. waktu itu, minta doa juga, bersama dulu, katanya, mau... Satu, minta doa. Termasuk ke ibunya, katanya waktu itu, Sama ke ibunya. Kedua, mau ada, ujian lulusan di IKIP Bandung. Mau, pengumuman kelulusan hasil tes di IKIP Bandung. Setelah itu, ya, kalau mengizinkan, mungkin berhasil. nama Pak Haji Dedy ini. Keluar janji, karena begitu, pengumuman ternyata lulus. Mungkin ngomongnya, asal bunyi. Asal bunyi tuh, ngomong tuh. Apa katanya waktu itu bunyinya? Waktu itu, kalau misalkan lulus, kita di sini, ya kita makan-makan, ngeliwet, ya gitu aja gitu mungkin. Ngajak makan-makan, ngeliwet. Saya lupa, sekarang saya sudah, mau pensiun, sudah 58, tahun. Kerja itu kan, dari tahun 1987, PNS. Kemudian, lulus dari IKIP Bandung tuh, 1986. Masuknya tahun 1983, karena D3. Pada saat 83 ini, 1983, keluar janji. Untungnya, saya belum mati. Sekarang, ingat ini. Beliau, nagi janji. padahal sudah 2 kali, nagi janji. Tapi saya gak percaya, orang saya gak pernah punya janji. Gitu kan. Waktu dulu, juga waktu saya itu, sudah lulus dari IKIP, dan belum bekerja, dia ngomong, tapi saya perasaan, gak punya janji. Begitu kan. Terus, 2 kali ngomong, gak tau lagi di mana, begitu dia ngomong lagi, berarti serius ini. harus disampai. Tapi pada sederhana banget. Apa, janjinya itu? Mau ngeliwat, kita makan-makan. Ngeliwat, kita makan-makan. hadirin sekalian, yang hadir disini, konten yang kemarin, kita berbicara tentang, Pak Tatang, kereta api cepat, Jakarta, Bandung, untuk pengembangan, wisata waglo ini, luar biasa, prospeknya ya. Itu sudah dibicarakan. Banyak hal, yang sudah dibicarakan, disini dengan Pak Tatang, di depan, karena disana, mau buka warung nasi, coba nanti anaknya, yang ini, temuin Pak Tatang, karena disana, sudah membuat rumah kaca ya. Makanya, belum punya karyawan, kelihatannya, barangkali, jadi gitu ya. Dekati dulu. Kembali kepada janji saya. Kalau sudah tiga kali ngomong, berarti janji benar ini. Nanti kita akan bicarakannya. Mudah-mudahan, para alim ulama, para ustaz, yang paham, minta tulis di ruang komentar, kalau saya, janji makan-makan, ngeliwet, tahun 1983, dan sekarang baru sadar, bahwa, ucapan itu, janji itu, adalah utang yang harus dibayar, kalau saya uangkan. Atau, saya ngeliwet, tanpa kehadiran saya. Ya, gitu kan. Mana yang lebih baik? Apa memang harus tetap sama-sama, dengan saya ngeliwet disini? Habirin sekalian, mohon komentarnya ya, terutama yang mengerti, tentang ajaran agama. Saya sadar, yang namanya janji, janji itu adalah sebuah utang yang harus dibayar. Walaupun saya sendiri lupa, pada saat itu, saking bahagianya lulus, dan ketika berdoa, ya, karena kan mustahil ya, yang namanya, anak lulusan, sekolah SPG, yang belajarnya itu, hanya, mempelajari, pelajaran anak SD, untuk mengajar. Tiba-tiba, testing keberkuruan tinggi, bersaing dengan, orang-orang dari, SMA, kelas papan atas. Ternyata, lulus. Nah, janjinya itu, saya, harus, mengadakan, bukan harus, saya yang punya janji, mau ngeliwet. Nah, sekarang, disaksikan oleh hadirin sekalian, saya uangkan. Kalau ternyata, nanti di ruang komen, di ruang komentar, bahwa, ternyata, janji seperti itu, harus dilaksanakan seperti itu, ya, nanti akan saya laksanakan. Tetapi, supaya saya, itu, tidak terbawa mati, maka, ada cucu ganggu, maaf ya, hadirin sekalian, maklum, ini, biasa, suka ganggu. Jadi, janjinya, supaya, ketika saya meninggal, itu, tidak berat, karena, betul-betul, super sibuk. Kalau saja, kemarin, beliau datang, saya akan ngeliwet, disini, kan janjinya juga, kalau saya lulus ke IG Bandung, janjinya ngeliwet, gitu ya. Enggak janji motong ayam. Ya, kurang tahu, itu enggak, pokoknya kita ngeliwet disini, makan-makan, gitu aja, gitu. Janjinya itu. Tapi, sekarang, saya sudah mau pulang ke sana, ke Bekasi. Oleh sebab itu, saya sekarang ikrarkan, ini janji, karena, kalau enggak salah, nih, walau alam, ya, yang namanya teman itu kan, ada Kunang, yang sekarang jadi RT, Babakan Oncom. Kemudian, ada Handi, kakaknya Unang. Kemudian, banyak lah teman-teman disini itu, saya itu, kalau ngomong-ngomong itu, biasanya suka rame-rame. Karena, karena yang nagih janjinya beliau sendiri, yang lain mah, ini, nagihnya bukan cuma satu kali, sudah tiga kali. Ini berarti kan benar. Nah, sekarang, yang namanya ngeliwet, itu biasanya, sekitar, harga, ayam dengan beras. Saya, bayarkan untuk ngeliwet. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, ini, bisa melunasi, apa janji saya waktu kecil, lulusan SPG, mau ngeliwet bersama-sama. Sekarang orangnya juga udah pada enggak ada. Dana, udah almarhum. Iya kan? Siapa lagi yang udah almarhum, diisi kita dah? Banyak ya teman-teman ya? Nah, oleh sebab itu, sekarang, nah, sudah terima, ini ngeliwetnya ya. Hati-hati sekalian. Oh, ikrarkan, biar saya udah lunas. Ini, pakai micnya, tadi micnya mana? Nah, dengerin deh, pakai mic. Jadi dengerin aja kita. Ini, yang ini sudah saya terima, mudah-mudahan, saya, ucapan Fajri Deddy, pertama, panjang umur, sekeluarga, gampang rezekinya. Amin. Dan sudah tidak ada, ikat lagi, mungkin sekarang, waktunya. Ini mudah-mudahan, semuanya, gampang rejeki, panjang umur sekeluarga. Amin. Dan, mudah-mudahan, apapun ini, gitu aja, jadi sehat. Jadi, utang saya, kesedah lunas. Sudah, eh, bagi yang lain, yang pernah saya, barangkali, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, saya punya janji apa, begitu, mumpung masih ada umur, silahkan, temui, datang dengan saya. Sebab, beliau ini, sewaktu saya kecil pun, sama belum bekerja saja, sudah datang. Ingat, dulu, waktu mau lulus ke IKIP Bandung, kalau lulus mau ngeliwet, mana janjinya? Orang saya nggak merasa, punya janji, cueka aja. Kedua kali, saya sudah kerja, ketemu lagi. Dulu ingat loh, mau ikut ke, mau lulus ke IKIP Bandung, ngeliwet, katanya. Dikira canda. Ini sekarang saya mau pensiun lagi. Berarti benar. Ya, oleh sebab itu, mudah-mudahan, mohon doa ke semuanya, janji saya ini, sudah terpenuhi, karena orang-orangnya juga sudah pada almarhum. Makanya diselesaikan berdua. Tapi kalau ada yang masih hidup, dan ingat, saya punya janji, mohon ditulis di ruang komentar, biar kita janjian. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, lebaran ya. Oke. Sub indo by broth3rmax